Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Tentunya Degiri Purnama Channel Pada video Kali ini saya akan coba mereview Pengalaman saya Menggunakan motor listrik Dari smooth Tipe tempur Smooth tempur Dan memang hanya satu tipe ya Di smooth Seperti apa review pengalaman saya Ikuti terus videonya Dan tak bosan-bosan Selalu saya ingatkan Untuk subscribe bagi yang belum Like videonya Share bila perlu Terus dengan saya Degiri Purnama Channel Oke Jadi inilah motornya Smooth tempur Dari smooth Power by swap Jadi motor ini Bertenaga Listrik Dengan kapasitas baterai Itu 64V 21Ah Ya Dimana sebenarnya Kita tidak perlu ngecas ya Tinggal mengganti Menukar baterainya saja Di tempat penukaran yang ada Jadi smooth ini Hanya baru satu tipe Pengalaman saya Menggunakan motor ini Cukup Exciting Ya Karena Kelebihannya Tidak bersuara Respon gasnya juga Cukup responsif Karena memang listrik Penggeraknya Roda belakang Ini ya Dengan Kapasitas 1500W Kita akan lihat Disini ada Informasinya Ini dia Beratnya sekitar 70kg Voltasinya 60V Tadi baterainya 64V Dengan power 1500W Tahun produksinya 20 07 2022 Ini yang warna hitam Jadi ada beberapa Warna Nah untuk jok ini Sudah saya ganti Karena jok bawaannya Bahan jok bawaannya itu Pelapisnya Tipis ya Ini layar displaynya Yang menarik dari Semut ini Dia selalu terkoneksi Dengan internet Ya Sini ya 4G Jadi Sudah built in GPS Kita dapat memantau Keberadaan Motor kita Melalui apps Yang wajib kita install Karena nanti Kita ada semacam biaya 100km itu 20.000 Ya Yang harus kita isi Kalau habis Ada beberapa pilihan Disitu Yang paling murah 20.000an Ya Anggap saja itu Sebagai biaya sewa Ya Dari aplikasi Dan kebutuhan Untuk Interkoneksi Dari motor Smooth ini Untuk tombol-tombolnya Sendiri Ini adalah Pengaturan Lampu depan Lampu dekat Lampu jauh Ini parking Jadi Kalau kita Parkir Kita tekan ini Agar Gasnya tidak Merespon Ya Untuk keamanan Ini adalah Tombol emergensi Digunakan Ketika Mungkin kita habis Baterai Posisi Penggantian Baterainya Masih cukup jauh Kita pencet tombol Ini Dan rem Sebenarnya Tiga kali Kalau tidak salah Maka Kita masih Dapat Berjalan Hingga 20 km Bagian kiri Ini tombol Lampu Pengaturan Lampu Jauh Lampu Dekat Ini Tombol Send Dan ini Adalah Klakson Ini adalah Breket Tambahan Yang saya Gunakan Untuk Meletakkan Handphone Untuk Mengaktifkan Aplikasi Agar Saya Dapat Dengan Mudah Mengetahui Dimana Saja Titik Penggantian Baterai Jikalau Baterai Saya Harus Diganti Ya Daripada Saya Harus Berhenti Dan Membuka Handphone Jadi Saya Gunakan Breket Handphone Ini Nah Bagian Bawah Ini Adalah Lubang Kunci Terdapat Kotak Penyimpanan Kiri Dan Kanan Disini Ada USB Ya Port USB Yang Bisa Kita Gunakan Untuk Mencas Handphone Lubang Cukup Luas Namun Tidak Ada Penutup Jadi Itu Saja Kira Kira Tombol Tombol Yang Ada Pada Motor Smooth Ini Kalau Kita Perhatikan Bagian Bawah Ini Tebal Di Dalam Ini Terdapat Play Bawaan Built In Ya Buat Kondisi Darurat Dengan Mengaktifkan Fitur Ini Emergency Ini Yang Sudah Tadi Dijelaskan Dengan Kapasitas Jarak 20 Kurang Lebih 20 Kilometer Ya Nah Untuk Ukuran Bannya Sendiri Band Depan Itu Adalah 90 Per 90 Strip 12 Cukup Tebal Sudah Tubes Ya Dan Bila Kita Ada Masalah Mengenai Ban Ini Terutama Bagian Belakang Ya Karena Sudah Juga Ter Instalasi Motor Listriknya Itu Sendiri Di Dimana Ukuran Ban Belakang Ini Sama 90 Per 90 Strip 12 Ini Kita Bisa Ke Bengkel Planet Ban Ya Karena Semut Sudah Bekerja Sama Dengan Planet Ban Untuk Melakukan Servis Servis Kecil Ya Meskipun Semut Menyediakan Servis Centernya Ya Masih Terbatas Tempat Tempat Ya Nah Untuk Suspensi Belakang Ini Ada Dua Yang Double Suspensi Menurut Saya Standarnya Ini Keras Ya Kalau Kita Gunakan Sendiri Tapi Kalau Kita Berboncengan Lumayan Empuk Namun Demikian Kita Bisa Menyetel Ya Ini Ada Untuk Cara Menyetel Ya Kenan Kiri Ada Ya Yang Juga Nah Bicara Baterainya Di bawah Jok Ini Bukan Untuk Begasi Menimpan Barang Tapi Digunakan Juga Untuk Menempatkan Baterai Jadi Hanya Ada Ruang Ruang Kecil Kalau Kita Ingin Menyesipkan Jis Hujan Misalnya Ya Ataupun Barang Barang Kecil Lainnya Baterainya Model Swap Dimana Kita Bisa Mengganti Atau Menukarkan Di Tempat Tempat Penukaran Gratis Ya Kita Tinggal Tarik Saja Dimana Satu Baterai Ini Mampu Membawa Kita Dengan Jarak Sekitar 60 Kilometer Ya Dimana Juga Motor Ini Punya Kecepatan Maksimal Sekitar 60 Kilometer Ya Ini 64 Volt Tadi ya Sudah Dijelaskan Di awal 21 Ah Untuk Mengetahui Dimana Saja Tempat Penukaran Baterai Swap Ini Kita Dapat Melihat Melalui Map Yang Ada Di Aplikasi Smooth Motor Listrik Ini Ya Jadi Informasi Cukup Jelas Di Titik Mana Saja Kita Bisa Mengganti Baterai Smooth Motor Listrik Ini Demikian Untuk Baterainya Kita Kembali Lihat Lampu Bagian Belakang Stop Cukup Luas Masih Boklam Boklam Sedangkan Lampu Bagian Depan Sudah LED Ya Ini Send LED LED Ini Lampu Lampunya Sudah LED Dibantu Dengan Reflektor Ya Di Dalam Agar Lebih Terang Untuk Sisi Bagian Tengah Jarak Antara Jok Depan Dan Setang Depan Ini Cukup Luas Kita Bisa Meletakkan Galon Air Mineral Ya Ataupun Karung Beras Ya Karena Cukup Luas Ya Sehingga Jarak Yang Cukup Jauh Ini Memungkinkan Kita Bisa Selonjuran Ya Kakinya Ya Baik Kita Menggunakan Motor Yamaha N-Mac Jadi Nyantai Saya Disini Menambahkan Semacam Pelindung Sisi Bagian Luar Dari Bodi Motor Ini Ini Sebenarnya Door Guard Ya Buat Mobil Ya Karena Untuk Menghindari Tergoresnya Bodi Bagian Sisi Luar Dari Motor Smooth Ini Sebagai Preventive Ya Karena Kalau Sampai Rusak Aksesoris Maupun Komponen Lain Ini Belum Ada Di Pasaran Ya Yang Ada Itu Cuma Hanya Kanvas Rem Saja Dan Beberapa Komponen Lain Seperti Bohlam Lampu Belakang Sen Dan Lampu Stop Demikian Kira Kira Review Singkat Saya Mengenai Motor Semut Tempur Tipe Facelift Ini Mudah Mudahan Bermanfaat Bagi Anda Yang Mungkin Saja Ingin Membeli Motor Smooth Ini Terima Kasih Sudah Menonton Sampai Jumpa Di video Saya Yang Lain Mohon Maaf Bila Ada Yang Kurang Berkenan Wabillahi Topik Wadayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ber Terima kasih.